Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Larangan melintasi jembatan alalak satu bagi truk angkutan barang mendapat respon keras dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, AP Trindo bersama Alvi Kalsal. Mereka meminta keadilan untuk dapat melintas lantaran mengalami kerugian biaya akibat melewati jalur alternatif yang jaraknya jauh dan kondisinya rusak parah. Sehingga berimbas terhambatnya proses pengantaran logistik antar kebupaten dan provinsi. Jembatan alalak satu menghubungkan Banjermasin dan Barito Kuala yang hanya dibuka untuk kendaraan roda dua dan mobil penumpang mendapat protes keras dari perkumpulan pelaku usaha armada angkutan dan pengantaran logistik di Banua. Keberatan tersebut disampaikan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, AP Trindo Kalsal dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, Alvi Kalsal. Larangan truk angkutan logistik melewati jembatan lengkung ini dinilai sangat merugikan pihaknya dalam hal biaya operasional lantaran jalur alternatif jalan lingkar utara Gubernur Syarkawi jaraknya sangat jauh ditambah kondisi jalan rusak parah. Kalau kami tidak menggunakan jembatan ini, setiap kali pada kami melintas bakal, kami harus menambahi kos. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melewati jembatan jalan lain, seperti misalnya dari sungai Tabuk, lingkar utara, itu kondisi jalan tidak layak untuk kami lalui sebetulnya dengan angkutan logistik. Jadi kami sangat berharap sekali kepada pemerintah, bagaimana caranya, biar jembatan ini bisa kami gunakan khususnya untuk logistik dan lain-lain. Direkturat Satlantas Paul Dacal selalu berharap para pelaku usaha truk angkutan maupun pengantaran logistik dapat bersabar sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya untuk dilintasi. Pasalnya, open traffic jembatan secara terbatas ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama uji coba. Yang masih diperkenankan untuk melintasi jembatan tersebut adalah untuk roda 2 dan roda 4, khusus untuk mobil penumpang dan mobil pribadi. Jadi kami menyampaikan agar para pengelola angkutan maupun komunitas angkutan agar tetap bersabar ya sampai dengan menunggu adanya pembukaan jembatan secara resmi. Sementara kita juga masih menunggu kapan jadwal peresmian tersebut oleh Bapak Presiden. Tadi juga dari Kepala Balai juga masih belum tahu kapan ya akan diresmikan namun kita tetap menunggu kepastiannya. Hingga berita ini ditayangkan Balai Pelaksana Jalan Nasional belum bersedia memberikan penjelasan soal larangan tersebut. Jembatan megah seharga Rp278 miliar ini baru dibuka awal pekan kemarin. Rencananya nanti akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Dari Banjermasin, Suhardian Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.